selamat menikmati hasilnya seperti ini untuk mengurangi rasa pahit harus benar-benar bersih telur asin kita belah 2 iris pare sesuai selera parenya sudah kita iris 2 biji bawang putih cincang setengah telur asin kita cincang juga terus 1 lonjor daun bawang potong sesuai selera kemudian kita titikan air beri garam rebus pare sampai empuk setelah dicuci kita rendam air dingin atau air es supaya pare tidak berubah warna tiriskan tumis dulu bawang putih dan telur asin sampai mengeluarkan gusak setelah itu masukkan pare yang tidak terkarete aduk-aduk sampai biar tergantai rata jangan diberi air ya karena kalau dikasih air nanti rasanya beda wangi dari telur asin itu bisa hilang tambahkan penyedap atau kaldu ayam jangan banyak-banyak ya karena telur sudah asin apabila kita tengah-tengah tersebut kita tengah-tengah di hari atau kembali sayur parenya siap dihidangkan mari kita makan terima kasih sudah menonton tunggu video mak berikutnya ya